Yuk dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store www.ufitstar.com Ma'asyil bismillahirrahimahkumullah Orang-orang yang banyak berdikir Kita sering melihat orang berdikir abis sholat Nah itu disyariatkan Tapi zikir yang lebih penting adalah Mengingat Allah dalam segala aktivitas kita Jangan orang di tokonya Berdikir subhanallah, 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 masya Allah Itu sesuai ingin dah Tapi ketika orang beli dia tipu Dia bohong Bukan itu Orang yang mengingat Allah adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan Dan amalan pikir ini amalan yang paling mudah Ketika ada seorang sahabat Ini buat orang-orang tua Buat orang-orang yang sudah pensiun Yang sudah susah Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW Untuk ngamalinnya Tolong aku dikasih amalan Yang aku bisa berpegang teguh dengan amalan itu Aku bisa istiqomah ngamalin itu Apa kata Rasul SAW Jadi orang-orang yang tua Sambil naik sepeda Sambil bersih-bersih Terus zikir Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar Dan ini inti kebahagiaan Di akhir zaman ini Kita sering mendengar orang-orang bunuh diri Stres Orang-orang yang hidupnya galau Yang tidak merasakan kebahagiaan Duit sudah banyak Rumah banyak Mobil punya Perusahaan di mana-mana Tapi dia tidak berbahagia Kenapa? Zikrullah dia tidak lakukan Allah mengatakan Bukankah dengan berzikir kepada Allah Hati itu tenang Kok sudah tahu itu obatnya Tapi kita tidak mau minum obat itu Banyak orang ketika Pening kepalanya Galau cari tempat hiburan Berangkat ke sana Berangkat ke sini Mungkin ketika di tempat hiburan itu Hilang kesumpukan dia Hilang kesuntukan dia Di mana di tempat itu Ketika pulang Kembali kesuntukan itu datang Karena dia berobat Tidak pada tempat yang benar Zikrullah Allah berfirman Dan barang siapa yang berpaling dari zikri Dari peringatanku Zikir itu bisa berarti Al-Quranul Karim Bisa berarti mengingat Allah secara umum Dan barang siapa yang berpaling dari zikri Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit Yang melarat hidupnya Walaupun bergelimang harta Kita yakin bahwa saya Apa yang Allah firmankan Benar jamah Dan kita akan himpun dia pada hari kiamat Dalam kondisi buta Padahal dia di dunia bisa melihat Tapi takkan dia keluar dari kuburnya Dia dalam kondisi buta Ingat Bahwa orang itu akan dibangkitkan dari kuburnya Sesuai dengan akhir amalan dia Oleh karena itu kenapa orang yang mati Dalam kondisi berihrom Gak boleh ditutup kepalanya Gak boleh dikasih wangi-wangian Ketika ada seorang sahabat yang jatuh dari ontanya Kemudian mati Rasulullah s.a.w. mengatakan Kafinuhu fi thawbay Kafani dia di dua bajunya Dua kain yang dia pakai itu Wala tuhannitu Jangan dikasih wangi-wangian Padahal seharusnya orang mati itu Karena takut bau Dikasih wangi-wangian Tapi ini karena mati Dalam kondisi berihrom Gak boleh dikasih wangi-wangian Wala tuhatu raksah Kepalanya jangan ditutup Orang yang sedang berihrom Gak boleh pakai top Kenapa? Kata Rasulullah s.a.w. Fa'innahu yub'adhu yawmal qiyamati mulabbyan Karena dia kelak pada hari kiamat Dibangkitkan Dikeluarkan dari kuburannya Dalam kondisi bertalbiah Dia mengatakan Labbaik Allahumma labbaik Subhanallah Tapi orang yang berpaling Dari zikrullah Dari peringatan-peringatan Allah Akan dibangkitkan Dalam kondisi buta Lalu orang ini mengatakan Qala rabbi Lima hasyartani a'ma Wa qad kuntu basira Wahai rabku Kenapa engkau himpul aku Kepada mahsyar Dalam kondisi aku buta Padahal dulu aku bisa melihat Apa kata Allah Qala qadhalika atabka Atabka ayati fanasita Wa qadhalika liyumatunsa Kau dulu Udah datang tuh peringatan-peringatan dari aku Ayat-ayatku dibacakan kepadamu Kajian dibuka Disampaikan ceramah-ceramah agama Fanasitaha Tapi engkau melupakannya Engkau tidak memperdulikannya Fakadhalika liyumatunsa Hari ini Engkau dilupakan juga Maka jaman Kalau kita ingin hidup di dunia Dan di akhirat Tidak menjadi bangkai Likru Sampai jumpa di dunia